Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1tonic Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di dalam surat Hud ayat 118 dan 119 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ataupun sudah kering, aku akan memenuhi kerak neraka jahannam dengan sebagian dari golongan jin dan manusia. Hadirin jamaah pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW di dalam Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa Allah SWT ketika hendak menciptakan Nabi Adam AS mengirimkan malaikat untuk mengambil tanah dengan berbagai macam tekstur yang beragam dan berbeda-beda. Ada tanah yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Ada yang keras, ada yang lembut. Dan dari perbedaan tekstur ini kita punya perbedaan karakter. Kalau secara zohir saja kita berbeda, bagaimana batin kita? Ada yang tinggi kita, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang rambutnya ikal, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Kalau secara zohir saja sudah ada perbedaan, maka bagaimana dengan apa yang kita sembunyikan? Bahkan dalam tatanan ruang lingkup yang paling makro saja antara suami dengan istri, mereka bisa berbeda pendapat. Menyoal di mana meletakkan TV baru, di mana meletakkan sofa, di mana meletakkan meja, mereka punya perbedaan. Nah bagaimana sebenarnya sikap kita, etika kita di dalam menghadapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam secara umum. Yang pertama, kita mengikuti petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hendaknya kamu tetap berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-beraih. Kita dilarang untuk bercerai-beraih. Kita dilarang untuk berbantah-bantahan yang tidak berfaidah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Siapapun yang hidungnya hendak mencium wangi surga, maka hendaknya dia tetap menjaga kolektifitas. Wangi surga itu jauh. Bisa dicium dari arba'ina aman, 40 tahun. Jarang 40 tahun. Kalau misalkan kita mengelilingi planet bumi butuh waktu 1 tahun berjalan kaki, berjalan kaki loh ya. Maka dari jarak 40 planet, kita sudah bisa mencium baunya surga. Nah ini orang yang tidak mau berjamaah, hidungnya tidak bisa mencium bau surga. Bahaya kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, Hendaknya kalian tetap kolektif. Hendaknya kalian tetap bersama-sama. Karena serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Nah melihat kepada fakta bahwasannya umat Islam memiliki begitu banyak perbedaan pendapat, ini menjadi menarik sekali untuk kita diskusikan. Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, imam ahlu sunnah wal jama'ah, imam asyairah. Beliau mengatakan, Siapa saja orangnya yang menjadikan Ka'bah sebagai arah Qiblatnya, maka dia termasuk ke dalam umat Islam. Kalau kita lihat ada orang menghadap ke arah Qiblat, Allahu Akbar. Kita tidak boleh setama-tama mengatakan, ini bohong nih, ini orang fasik nih, ini orang kafir. Enggak, gak bisa begitu. Karena memang kaidah agama mengatakan bahwasannya siapapun yang menghadap ke arah Qiblat dan dia sholat, maka dia adalah ahli Qiblat. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man istagbala Qiblatana. Apabila ada orang menghadap Qiblat kami. Wasolla sholatana. Sholatnya juga sholat kami. Wa akala zabihatana. Kemudian memakan sembelian kami. Fadha kal muslimul ladhi fi dhimmatillahi wa rasulihi. Maka orang tersebut adalah orang Islam yang wajib untuk dijaga karena dia berada di dalam penjagaan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Apabila kita melihat ada orang sholat, kemudian memakan sembelian kita, pada saat idul kurban dia makan bersama kita, maka pastikan bahwasannya dia adalah saudaramu sesama muslim. InsyaAllah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum Nusantara. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda al-muslimu ala al-muslimi haram. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain haram. Haram itu artinya bukan haram najis ya. Haram itu artinya suci. Apa yang disucikan? Tiga. Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Wa'irduh, dan kehormatannya. Maka tidak boleh apabila kita melihat ada orang menghadap ke arah Qiblat, kemudian dirinya sholat, memakan sembrihan kita. Lantas kita mudah sekali menuduh orang tersebut sebagai ahli bid'ah, menuduh orang tersebut sebagai pelaku kesyirikan. Tidak boleh seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita untuk jadi orang seperti itu. Kita pahamlah dengan kisah-kisah dalam Siruah Nabawiyah. Betapa Nabi sangat menjaga dari penerapan hudud apabila ada syubhad. Contoh, satu riwayat. Saidina Usama bin Zaid ketika sedang perang, sempat membunuh orang Yahudi yang sudah bersyahadat. Asyadu Allah ilaha illallah. Ditombak. Kisah tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai ke telinga Nabi SAW, maka ditanya oleh Nabi SAW, Usama, benar kamu bikin begitu? Benar ya Rasul? Kenapa kamu bikin begitu? Bukannya orang tersebut sudah bersyahadat, sementara saya sudah mengatakan, mungkin begitu kan fikirannya. Kalau kita komparasikan dalilnya kan begitu. Sementara Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan, Barang siapa mengatakan, La ilaha illallah mencari kerjaan Allah, maka akan masuk surga. Kenapa masih kamu bunuh juga? Ya Rasulullah, orang itu bersyahadat karena takut atas tombak saya. Dia takut mati ya Rasulullah, bukan takut kepada Allah. Tahu tidak apa kata Nabi SAW, Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membelah hatinya? Sampai kamu berani-berani untuk menghakimi orang itu bersyahadat hanya karena takut tombakmu? Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, kita tidak boleh menghukumi orang semata-mata karena interpretasi yang salah dari fikiran kita. Nah, misalnya ada orang bikin maulid Nabi, ada orang lagi bikin haul dan lain sebagainya. Jangan kita katakan, Ini ahli bid'ah, ini syirik, ada orang ziaran ini syirik. Sudahkah kita duduk dengan mereka? Tidakkah kita mengetahui bahwasannya mereka lakukan itu adalah sunnah? Tidakkah kita mengetahui bahwasannya ada puluhan hadis Nabi yang menjadi dalil? Ada ratusan ayat Al-Quran yang menopang argumentasi mereka? Maka jangan sampai kita mudah di dalam menuduh orang lain. Nah, di dalam adabnya ini para sahabat Ridwanullahi Ta'ala alihim mengajarkan kepada kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala, ada dua orang sahabat yang sangat alim. Yang pertama, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Sayyidina Zaid bin Thabit, Katib atau Sekretaris Rasulullah SAW, Pencatat Wahyu dan juga yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajak debat, menantang Sayyidina Zaid bin Thabit untuk berdebat dengan beliau secara open di depan Kaabah. Ibaratnya kalau di zaman sekarang bikin debat terbuka. Pasang sepanduk, debat antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Di depan Kaabah secara open. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan sampai sumpah mubahalah. Apakah kisah ini berhenti sampai di situ? Tidak. Pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraannya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mendatangi Sayyidina Zaid bin Thabit dan menuntun pelananya kalabdi. Sebagaimana seorang budak menuntun pelana tuannya. Sontak Sayyidina Zaid bin Thabit kaget. Tanah Hayabna Amin Rasulullah. Wahai anak paman Rasulullah apa ini kamu buat? Tidak pantas bagaimana kalau orang melihat ini? Bagaimana mungkin keluarga Nabi, Ahlu Bait Nabi justru malah menuntun orang biasa seperti saya ini tawaduknya beliau. Padahal beliau ulama besar. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama dan orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dibesarkan, orang-orang yang dituakan di antara kami. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan Tolong kemarikan tanganmu. Di cium tangan Abdullah bin Abbas saya mengatakan Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad. Sekarang kita tarik nih dalam kehidupan kita. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun. Dengan kolega kita, teman kantor kita, murid kita, guru kita dan lain sebagainya. Tapi ada benar etika kita dijaga atau tidak? Sebagaimana sahabat? Kita mengaku mengikuti sahabat, mengikuti salaf, tapi etika kita jauh dari salaf. Kalau kita betul-betul beretika, maka handaknya ketika kita melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan sampai kita hakimi. Jangan sampai kita katakan ini ahli bid'ah masuk neraka dan lain sebagainya. Permasalahannya apabila ada satu orang kita tuduh sebagai ahli bid'ah dan orang tersebut bukan ahli bid'ah, sanggupkah kita menanggung dosa satu orang? Nah ini yang kita tuduh ratusan bahkan jutaan orang. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita menuduh orang-orang tersebut secara sembarangan. Ini menunjukkan adab dan etika kita tidak baik. Lantas adakah poin terpoin ter atau poin-poin titik-titik dari para ulama yang akan memudahkan kita apabila kita hendak berdiskusi dengan orang lain? Banyak. Yang pertama, sidkun niyah. Niatnya harus benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'amalu bin niyat. Kita semua hafal hadisnya. Kita semua tahu bahwasannya setiap amalan perbuatan tergantung dengan niatnya. Akan tetapi tahukah kita bahwasannya dalil ini, hadis ini diriwayatkan sebanyak sembilan kali oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sohihnya dari 7.275 hadis yang dikompres dari 100.000 hadis sohih sebagaimana dibahas secara detil dan rinci oleh Al-Imam Ad-Darkani di dalam Fathul Qarib beliau bahwasannya Imam Bukhari mengulang hadis itu sembilan kali. Imam Ahmad, Imam Syafiq mengatakan menunjukkan bahwasannya niat memiliki porsi besar di dalam agama yaitu sepertiga agama sangat bergantung terhadap niat pelakunya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim 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 Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Niat itu menjadi sangat penting dan menentukan kalau kita mau menasehati orang misalkan ada orang melakukan satu amalan yang salah dia sholat rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, bacaan Qurannya salah kita mau menegur maka perbaiki dulu niat kita apa niat kita negur? jangan-jangan kita menegurnya hanya sebatas supaya kita dibilang alim supaya kita dibilang kita tidak akan mendapatkan pahala secuil pun percuma bisa jadi orang itu benci kepada kita dan kita tidak mendapatkan pahala apapun dari dia lalu yang kedua hendaknya sebelum kita menyampaikan opini kita ikhtiarul amkinah wal azminah al-mulaimah wal-munasibah hendaknya kita memilih tempat dan platform yang baik kata alimam al-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh alimam al-Muzani radiyallahu ta'ala anhum ajma'in beliau mengatakan barang siapa menasehati saudaranya di dalam ruang lingkup yang tertutup private lah saudaraku sebentar deh saya mau menasehati kamu boleh gak saya bicara dengan kamu sambil kita beliin makanan misalkan beliin aja tahu dadakan kan murah 10 ribu dapet banyak tuh dapet 20 ketika dia sedang punya tahu dadakan yang enak dan hangat itu baru kita nasihatin tadi kamu sholatnya rukunya kurang sempurna tadi bacaan Quran kamu al-fatihahnya itu salah tadi kamu ketika kamu sholat ternyata kamu kurang satu rokaat coba bayangkan udah dikasih makan dikasih nasihat maka sesungguhnya orang yang seperti itu sudah memberikan perhiasan secara sumur cuma-cuma kepada saudaranya dan dia sudah memberikan keikhlasan akan tetapi kalau ada orang menasehati saudaranya di dalam ruang lingkup yang publik sengaja berteriak misalkan kita berteriak sholatnya salah ulang sholat kamu tidak benar ruku kamu tidak sempurna bacaan Quran kamu salah-salah dan lain sebagainya maka orang seperti itu tidak memberikan apapun melainkan hanya merobek kehormatan saudaranya wali yasubillah apa yang tersisa dari itu sudah niat gak benar cara salah ilustrasi kedua kita punya baju kita berangkat dari rumah bagus tiba-tiba tidak sadar baju kita tersangkut satu objek dan robek di bagian belakang kita bayangkan ada dua jenis orang yang meminta anda untuk mendengarkan nasihatnya tapi dengan cara yang berbeda dan dengan tempat yang berbeda yang satu menasihati anda di ruang publik secara terbuka dengan suara berteriak yang satu dengan sembunyi-sembunyi dan tertutup bagaimana perasaan anda diteriaki di tengah jalan itu baju anda robek tidak mungkin kita akan menerima nasihat itu dengan baik akan tetapi apabila datang orang tersebut membisikkan kepada kita wahai saudaraku sesungguhnya bajumu sudah robek hendaknya kamu perbaiki pakaianmu hendaknya kamu perbaiki bajumu maka insyaallah orang tersebut bisa menerima masukan dari kita yang ketiga ini yang paling penting meninggalkan debat kusir terkadang kita sudah menyampaikan nasihat kita terkadang kita sudah menyampaikan ilmu kita tapi memang ada orang-orang yang tidak bisa terima dan itu harus kita maklumi kalau ada orang yang muta'anit bahasa agamanya itu muta'anit artinya dia muta'asib biro'i betul-betul berpegang teguh kepada pendapatnya yang tidak mau menerima kebenaran coba kita renungkan sabda Nabi SAW saya jamin satu rumah di ujung surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar meskipun dia benar kalau sebelumnya kita sudah bahas orang yang meninggalkan ghibah menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga kali ini orang yang meninggalkan debat kusir dia sudah menasihati saudaranya yang salah kemudian saudaranya tersebut bukannya menerima malah memarahinya maka kalau dia meninggalkan di dalam keadaan seperti itu perdebatan yang tidak ada faedahnya perdebatan yang percuma maka Allah SWT akan menjamin baginya surga dan aku jamin satu tempat di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan lusa meskipun dia bercanda meskipun bercanda dan aku jamin satu rumah di atas surga bagi yang memperbaiki akhlak akhlaknya pernah gak kita berpikir kenapa di dalam surat Al-Baqarah kok disebutnya Baqarah, sapi kan konteksnya banyak konteksnya sangat luar biasa banyak ada Umroh kemudian ada Baitullah ada Nabi Musa kenapa sih dinamain Baqarah kata Syekh Ali Jum'a Muhammad Abdul Wahab karena Allah SWT ingin memalingkan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah ke dalam kisah Bani Israel yang kerjaannya selalu membantah Nabinya Nabi Muhammad SAW bersabda وَمَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُهُ apa yang aku larang jauhi وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُمِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَتُمْ مَسْاِلِهِمْ وَاَخْتِلَافُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ karena seolah-olah nih ya karena innamah itu ada tulqasri walhasri karena innamah itu seolah-olah mengisolir segala sesuatu yang ada di dalam sebuah teks seolah-olah Nabi ingin mengatakan begini sesungguhnya satu-satunya hal yang bikin celaka orang Bani Israel yang bikin celaka orang Yahudi dan Nasrani كَثْرَتُ مَسْاِلِهِمْ banyak nanya sama Nabi-Nya وَاَخْتِلَافُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ dan juga banyak menebat Nabi-Nya وَالْإِنَّذُ بِاللَّهِ Al-Imam Ma'ruf Al-Kharfi mengatakan إِذَا أَرَوْدَ اللَّهُ بِأَبْدٍ خَيْرًا kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan فَتَحَا عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلْ kalau Allah sudah suka dengan antum sudah suka dengan keluarga antum sudah suka dengan jamaah antum pengajian antum semualah yang ada kaitannya dengan hidup antum فَتَحَا عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلْ وَاَغْلَقُ عَلِهِ بَابَ الْعَمَلْ maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu amal dan menutup rapat-rapat pintu perdebatan tapi sebaliknya مَنْ عَرَضَ اللَّهُ بِأَبْدٍ شَرْرًا kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak suka dengan Anda sudah tidak suka dengan keluarga Anda, jamaah Anda فَتَحَا عَلِهِ بَابَ الْعَمَلْ maka Allah akan buka pintu perdebatan dan Allah tutup pintu amal solatnya di Facebook itikafnya di Instagram baca Qur'annya di WhatsApp sehingga akhirnya tidak mampu untuk menerapkan apa yang dia ketahui di dalam kehidupannya tinggalkan perdebatan, fokus dengan amal ibadah semoga jadi kajian yang bermanfaat tetap bersama kami Assalamualaikum Nusantara Astagfirullah saya titipkan antum semua kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh